Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV aksi percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga di satu rumah makan Jalan Sikambing, Kelurahan Sekip, Medan, Sumatera Utara. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita berusaha meminta pertolongan dengan membuka pintu. Namun digagalkan oleh salah seorang pelaku lain yang telah bersembunyi di depan pintu. Pelaku yang memegang senjata tajam kemudian bergumul dengan dua pria dan satu wanita. Pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Korban kemudian memanggil warga untuk meminta pertolongan. Sementara satu pelaku lainnya berbaju putih diduga merupakan otak pelaku utama terlihat lari ke ruang dapur mencoba menyerang dengan senjata tajam. Panik karena rekannya tertangkap, pelaku ini sempat akan membakar dapur, lalu naik ke lantai tiga dan kemudian mencoba membakar diri di kursi sofa. Namun, aksi pelaku keburu diamankan petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Salah satu anak korban, Harry, mengatakan pelaku masih memiliki hubungan keluarga dan diduga memiliki dendam hingga ingin mencelakai keluarganya. Pelaku yang satu mengunci diri di atas, yang satu lagi kami suruh warga tahan. Rupanya di atas pelaku terbakar. Belum, belum. Dia masih ngurung diri di atas, setelah polisi datang baru mulai dibakar. Sementara sekat, polisi naik. Berarti dia panik ya? Iya. Waktu dia diamankan dalam polisi terluka bakar ya, Bang? Saat dia diamankan dalam polisi terluka bakar, Bang, cuma dia terbakarnya kapan, saya kurang tahu, karena CCTV-nya sudah dicabut. Hal ini dimenarkan Kepala Lingkungan 4, Kelurahan Sekip, Putri Sibarani. Pelaku disebutkan masih merupakan kerabat korban. Untuk korban tidak ada yang luka parah dan sudah dirawat. Sepertinya masalah di luar-luar. Mantan Abang Kiparnya datang ke rumah mantan Adi Ipar. Melakukan pengerusakan rumah dengan cara memaksa masuk ke dalam rumah. Oh, senjata tajam juga ya kalau neopin videonya. Ya, dengan senjatanya bawa gerenda, parang. Dari informasi kepolisian di lokasi, ada tiga pelaku yang terlibat penyerangan. Dua orang berhasil diamankan. Satu pelaku lainnya merupakan sopir telah melarikan diri. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Selamat menikmati. Terima kasih.